Jika kalian ke pantai menemukan ini, harap jangan asal mandi di sekitar, Bray. Ini adalah telur ikan hiu. Biasanya, ikan tersebut akan agresif jika setelah bertelur. Bentuknya yang sangat unik seperti matabur. Fungsinya untuk bisa sangkut ke karang agar tidak mudah terbawa oleh arus. Dan telur bentuknya seperti ini adalah kepunyaan hiu yang berjenis kepala banteng. Terkenal dengan predator yang sangat ganas, Bray. Jadi, Anda harap berhati-hati. Ada yang bilang kutu laut, ada pula yang bilang undur-undur laut. Biasanya, ketika memasuki musim dingin atau memasuki bulan Mei, akan banyak sekali di pesisir pantai. Karena saatnya mereka bertelur, Bray. Dan sangat mudah mencarinya. Kutu laut ini selain enak dimakan, rasanya agak seperti udang. Juga biasanya sangat gacor sekali buat umpan pancing, Bray. Kalau kalian ketika berkunjung ke pantai, coba saja mencarinya. Siapa tahu melimpah, kan mantap. Ikan ini disukai di negara Cina. Yang paling favorit adalah kulitnya. Konon banyak memiliki dalam dunia kesehatan, Bray. Banyak yang bilang adalah ikan yang sangat beracun. Jadi, mana yang benar? Terkenal dengan sebutan ikan buntalandak. Dagingnya memang tak begitu laku jika ikan tersebut sudah diambil kulitnya. Dan dibuangi terlebih dulu durinya ketika mengkonsumsinya, Bray. Jadi, bagaimana menurut kalian? Ada nggak ikan buntalandak seperti ini di tempat kalian? Masa air di persawahan biasanya hampir 6 bulan, Bray. Ketika awal musim hujan tiba, sama halnya dengan musim tanam. Negara Cina membarengi dengan menaruh bibit ikan. Ketika panen padi tiba, begitu pula ikan sudah mulai besar dan juga sudah mulai bisa dipanen. Ikan-ikan akan membantu kesuburan tanah, sekaligus memakan hamas sekitar padi. Mungkin seperti belalang yang kepleset ke air. Jadi, hal seperti ini jika dilakukan di tempat kita, mungkin akan sejahtera petaninya. Kami akan selalu berbagi ilmu dan hal unik. Bukti support kalian, tekan tombol subscribe dan notifikasi loncengnya.